Hai cofrens, disini kita akan menyelesaikan perhitungan pecahan. Jadi kita akan jadikan ke dalam pecahan. Untuk yang A, 12%, 12% ditambah 2,31, kemudian ditambah 4,5. 12% adalah dikali 1 per 100, maka menjadi 12 per 100, kemudian ditambah, ini menjadi 231 per 100 karena 2 desimal di belakang, kemudian ditambah 4,5, kita jadikan per 100, maka 100 bagi 5, yaitu 20, 20 dikali dengan 4, yaitu 80. Maka 12 ditambah 231, ditambah dengan 80, yaitu 323 per 100. Jadikan kepecahan, campuran, maka 3, sisa 23 per 100. Selanjutnya untuk yang B, yaitu 4136 per 1000, karena ini 3 desimal di belakang, maka 4136 per 1000 ditambah, ini juga 12.314 per 1000. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlakan. 4136 ditambah 1, 2, 3, 1, 4, akan menjadi 16.450 per 1000, maka akan sama dengan 16.450 per 1000. Kita kecilkan, bagikan dengan 50. 450 bagi 50, yaitu 9. Kemudian 1000 dibagi dengan 50, yaitu 20. Jadi hasilnya adalah 16.9 per 20. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.